Intro Halo, kembali lagi di channel youtube Torit Cetara Super Mega Bintang Seperti biasa di video kali ini gue bakal membahas tentang sejarah Korea lagi Mungkin diantar kalian udah ada yang menonton video sejarah gue sebelumnya Mengenai kemajuan dan juga kehancuran dinasti sila di Korea Selatan Nah setelah kehancuran dinasti sila muncul kerajaan baru yang namanya berdirinya kerajaan Goryeo Oke disini kita langsung aja bahas mengenai kerajaan Goryeo apa sih Dan kenapa bisa muncul setelah keruntuhan dinasti sila Oke di video kali ini mungkin ini bukan segmen baru mengenai sejarah Korea Karena gue hanya ingin melanjutkan segmen gue yang dulu udah gue pernah bikin videonya Terus gue bikin lagi tentang kita belajar sejarah Korea dan ilmu pengetahuan Korea Bahwa Korea itu gak cuman K-pop, gak cuman K-drama, gak cuman K-food Tapi Korea itu punya kebudayaan dan juga punya sejarah yang mungkin kalian juga harus tau tentang sejarah Korea Oke di video kali ini tadi udah, 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 udah gue bilang di awal Gue bakal menjelaskan tema konten kali ini, kita bakal Kayaknya bibir gue agak pucet deh, pucet gak sih? Enggak kan Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang berdirinya kerajaan Goryeo di Korea Selatan Oke kita masuk aja langsung ke poin pertamanya Jendral, oke berdirinya kerajaan Goryeo Mungkin kita bakal intermezzo sedikit ya tentang video gue sebelumnya yang udah gue buat Mungkin takutnya kalian ada yang lupa disini Jadi kan keruntuhan Sila itu pada tahun 935 Karena raja terakhir Sila juga menyerah kepada Goryeo Jadi Goryeo ini kerajaan yang baru muncul tahun 918 Nah di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kerajaan Goryeo yang berdiri tahun 918 setelah kehancuran Sila Kenapa dinasti Sila bisa hancur? Karena keserakahan orang-orang bangsawan yang hidup pada zamannya dan ketidakstabilan sistem pemerintah pada dinasti Sila Makanya hancur dan rajanya menyerahkan diri atau ibar kayak udah gue gak sanggup jadi raja gitu loh Akhirnya mengalah kepada kerajaan baru yang muncul pada tahun 918 yaitu namanya kerajaan Goryeo Dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kerajaan Goryeo Oke kita langsung masuk ke poinnya ya Jenderal Wangkon mendirikan dinasti baru pada 918 yang namanya dinasti kerajaan Goryeo Ia menamakannya Goryeo menjadi pertanda pergantian dari Gogoryeo yang lalu Gue udah pernah jelasin apa itu Gogoryeo Jadi ada dua Dinasti Gogoryeo sama dinasti Goryeo Yang kita bakal bahas dalam video ini adalah dinasti Goryeo Nah yang dikenal oleh dunia barat sebagai kota Korea Atau Goryeo Goryeo, 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 Korea Oke Dinasti Goryeo bertahan hingga 1392 Wangkon atau Tejo dan penggantinya membangun pola birokrasi peninggalan pemerintahan China yang ada pada dinasti Sila Yang lalu yang pernah menduduki Korea pada saat dinasti Sila Gue udah pernah jelasin ini ya Oke, ia membagi kerajaan menjadi beberapa provinsi Jadi gak tersatu, gak tersentral Melainkan kerajaannya itu dibagi-bagi sama dinasti Goryeo ini Ada prefektur, ada namanya Apa nih ini? Subprektur, distrik, dan unit-unit Oh iya, disini gue bakal ngebahas tentang materi sejarah Korea Gue tidak munafik ya Gue tidak hal-hal takut salah informasi Jadi gue bakal baca materinya tuh pake buku Karena seperti mungkin kalian ada yang tau gue itu kuliah jurusan bahasa Korea Jadi kita semua bakal belajar Ekonomi Korea, sejarah Korea, budaya Korea, linguistik Korea Semuanya bakal kita bahas Itu yang gue kuliah gitu Tapi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sejarah Korea Oke ya, udah sampai sini paham tadi Lanjut ya, jadi gue bakal pake buku Materinya takut salah-salah menyampaikan informasi Basis militer dan pos-pos penjagaan pada dinasti Goryeo ini dibangun di seluruh negeri atau daratan Korea Pertahanan depan tuh lebih ditingkatkan Karena takut ada musuh-musuh gitu loh Jadi yang pertahanan depan ibaratnya kayak benteng depan gitu loh Lebih kuat militernya Seluruh kerajaan diperintah oleh birokrat untuk pertama kalinya Seluruh kerajaan tahun 985 Sistem uji pegawai negeri China diterapkan untuk menyeleksi pegawai negeri yang bekerja pada zaman dinasti Goryeo ini gengs Jadi awal mula sistem ujian pegawai negeri ini munculnya tahun 985 di daratan Korea Taejo, Taejo tau kan Taejo yang tadi gue bilang Taejo itu yang namanya general wangkon yang buat dinasti atau kerajaan baru yang namanya Goryeo ini Terus Taejo menerapkan persatuan dan harmoni sebagai prinsip kebijakan dalam pembangunan kerajaan Persatuan, jadi harus bersatu kita teguh gitu loh Terus ia melakukan perdekatan damai dengan raja terakhir sila yang runtuh Gue udah pernah jelasin juga sebelumnya Serta memujuknya untuk menyerah kepada Goryeo secara damai tahun 935 Kaum menengah ke bawah terdiri atas petani yang mengerjakan lahan pertanian milik kaum bangsawan, seniman, ataupun pedagang Di bawah rakyat kelas menengah ada rakyat kelas bawah terdiri dari budak negara atau perorangan Budak lu nau budak Budak tuh apa ya? Ya budak gitu loh Apa sih pesuruh ya? Budak-budak diperjual belikan dan turun-temurun Kaum bangsawan memerintah kerajaan secara turun-temurun Pejabat kerajaan terdiri atas keluarga bangsawan Kerabat besar kerajaan dibagi pejabat atas, pejabat tengah, pejabat bawah Yang memegang fungsi pemerintahan kecil Jadi ibaratnya misalnya gini loh Kayak bapaknya gubernur, anaknya camat, cucunya RT, kayak gitu ibaratnya Jadi kayak satu jabatan tuh berat lu keluarga semua, bangsawan gitu Di bawah kaum bangsawan dan kaum menengah Kaum menengah itu disebutnya yang min Rakyat yang patuh mereka membayar pajak dan mengabdi pada militer Menengah mengabdi pada militer Terus abis itu Kalau yang bawah Tadi kan kayak jadi budak Terus kalau yang bangsawan yaudah Kayak megang posisi di pemerintahan gitu Ada juga ujian seleksinya Jadi nggak semua bangsawan tuh bisa bekerja di dinasti kerajaan Seperti itu Oke mungkin videonya singkat segini aja Karena emang materi tentang awal mula berdirinya Goryo setelah runtuhnya sila Emang segitu lang materinya dikit Oke semoga ilmu ini bisa bermanfaat kepada kalian Lebih tertarik belajar mengenai Korea Selatan Dalam budaya ataupun sejarah Korea Oke nanti video selanjutnya kita bakal bikin ngebahas tema tentang Dinasti Joseon tidak Karena dinasti Joseon Gue udah pernah bikin videonya Ini menarik banget sih Sumpah dinasti Joseon tuh kayak ilmunya Terus kalian juga kayak Oh ternyata Korea itu gara-gara ini Pasti kalian tau udah Cari aja sekarang Searching di Youtube setelah nonton video ini Dinasti Joseon Tori Cetar Nanti ada muncul Nanti video berikutnya kita bakal ngebahas Tentang gerakan silhak pada dinasti Joseon Itu seru juga tentang gerakan silhak deh Oke terima kasih banyak Telah menonton video ini dari awal sampe akhirnya Jangan lupa untuk like, comment Ya juga subscribe channel Youtube ini Tunggu video-video update selanjutnya tentang sejarah Korea Oke?